Halo saya Besedia Ridho dari PSS Sleman Saya Muhammad Bang Wisniwanto dari PSS Sleman juga Jika bisa mengulang waktu, apa yang akan kamu lakukan? Jika bisa mengulang waktu, apa ya? Mungkin kembali ke masa kecil ya? Main bebas, main bola itu Apa yang ada di masa kecil waktu kecil kamu? Apa yang jadi sejarah di masa kecil? Apa ya, main bola itu bebas Kalau nggak dengar azan maghrib nggak selesai gitu ya mungkin ya Oke, yang kedua Jika berkesempatan bermain di luar negeri, tim apa yang ingin kamu bela? Mungkin saya bela, ingin Barcelona Kenapa untuk Barcelona? Karena di sana banyak pemain bintang Permainannya juga, permainan tiketaka yang saya sukai Mantap Mantap Apa hal yang paling menegangkan ketika kamu bermain sabak bola? Mungkin hal yang paling menegangkan itu Waktu supporter penuh dan semua ikut bernyanyi mungkin ya Jadi kan kita harus lebih fokus Gitu sih Atau kak, di luar lapangan dilemparin, gimana? Yah bisa jadi itu Bisa jadi itu Lanjut Lanjut Siapa? Siapa pelatih sepak bola pertama kamu? Apa kenangan terlikutmu dengan beliau? Pelatih kepala sepak bola pertama waktu kecil Namanya Pak Hasil Kenapa begitu? Dia baik Dia ngajarin sesuatu yang belum saya kenali Tapi sampai sekarang dia masih jat-jat sama saya Mungkin beliau bangga dengan apa yang hasil kerja kerasnya saat dulu Sekarang jadi hasil yang baik Mantap itu Lanjut Siap? Siapa yang pertama kali membalikan sepatu bola tahun berapa? Pertama kali mungkin Bapak ya orang tua Kalau tahunnya sih mungkin waktu kelas berapa ya? Pas di KSD Oh tahun itu ya? 87 ya? Oke lanjut Oke lanjut guys ya Oke guys Oke guys Momen apa yang tidak bisa dilupakan ketika menjadi pemain capa bola profesional? Mungkin momen yang tidak bisa dilupakan waktu menjadi juara Pertama kali Pertama kali tahun 2014 itu Mungkin itu yang paling sejarah Tidak bisa dilupakan Lanjut Di stadion mana kah? Gul terbaik yang pernah kamu cetak? Di stadion mana? Stadion? Stadion mana? Benda BU Indonesia sih oh dimana? mungkin di itu ya di stadion Maguwo Maguwarjo? iya waktu tahun berapa itu? kemarin sih biar presiden itu golnya sangat-sangat buat apa ya buat lega gitu lanjut ya? oke siap sebutkan gol yang paling sulit yang pernah kamu ciptakan dan mungkin takkan bisa terulang saya ciptakan gol terakhir tahun 2018 waktu masih Liga 2 iya itu gol terakhir ya mungkin bisa mengulangi lagi amin oke oke yuk oke lanjut 3 stadion di Indonesia manakah yang paling kamu sukai? 3 stadion oke yang pertama gelora Bunggarno ya betul yang kedua itu manahan sih? masih diperbarui kan? oh iya 2 bagus juga yang ketiga Maguwarjo oh 3 itu memang favorit juga berarti stadion muda internasional stadion internasional semua ya? iya stadion internasional semua tapi belum sih kesampaian main di gelora Bunggarno ini gimana ya? oh suatu saat kita bisa main di sana amin ataukah kita keliling stadion di luar hahaha oke lanjut oke oke saya akan berhenti bermain bola ketika saya udah tua kenapa begitu? ya karena kan gak mungkin kan kita tua udah main sama bola lagi oke masih kuat berlari? masih kuat berlari masih lari oke 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 kita lanjut pertanyaan jika tidak menjadi pemain sewa bola kira-kira kamu hari ini akan jadi apa? aduh ini yang susah ini apa? sekolah udah lulusan cuma SMA hahaha terus apa ya? ya mungkin apa ya? bekerja sih tapi ya Alhamdulillah sih bisa main bola sampai 3-1 gini ya aku syukurlah oke yang terpenting itu tadi syukur aja amin oke selanjutnya gak? oke lanjut gas posisi apa yang kamu ingin mainkan selain posisi saat ini dan kenapa? aku posisi pengennya jadi selain posisi saat ini pengen jadi posisi keeper kenapa? karena ingin menyelamatkan bola terus disorapin hahaha semangat itu hahaha kalo kita jadi striker kalo gak kemasukin gue disorapin gak enak kalo kita bikin penjelamatan pastikan ceritik masuk 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 itu masuk oke kita lanjut lanjut pemain yang sangat kamu inginkan bermain satu tim denganmu gini paling pengen satu tim ini Indonesia aja ya siapa? Bapang Komungkas oh iya legend dia itu menginspirasi semua pemain bola iya benar benar mungkin dia di lapangan wibawanya itu di luar lapangan juga ya di luar lapangan juga bisa apa namanya jadi panutan buat pemain-pemain sama bola Indonesia gitu oke lanjut lanjut sebutkan 3 hal yang orang belum ketahui tentang orang yang ada di depanmu ini maksudnya gimana tuh? sebutkan 3 hal yang orang belum ketahui tentang orang yang ada di depanmu ini saya aja gak apa-apa iya bersana wis siapa? siapa? siapa ya? masnya yang di depan kamera mungkin yang sebelah sana ada gak keliatan ada kot Danilo di sebelah sini ada banyak juga main sampai kita akan gak tahu semua gak tahu lanjut aja lanjut 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 pertanyaan susah lanjut lawan tersulit sepanjang karir sepakbolamu siapa? lawan tersulit sepanjang sepakbola sepanjang sepakbola sebenarnya semua semua sulit sih tergantung kita kemauhnya kerja kerasnya kerja keras semangat terus yang paling menyulitkan buat kamu siapa? yang paling menyulitkan itu siapa ya? ringung juga sih atau Barcelona, Real Madrid wah terlalu jauh jauh ya? iya terlalu jauh mungkin semua emang sulit ya di Lika 1 ini ya di Lika 1 emang sulit yang penting kita usaha dulu semangat dulu kerja keras ya? iya sampai mana usahanya lanjut lanjut kamu tim kamu tim kaos kaki sedeker apa full selutut begini aja seleher biasanya biasanya selutut aja kadang di atas lutut tapi tergantung sekon sih kalau udah selesai ya dibawa lutut kalau pas main di atas lutut lanjut seberapa penting nomor punggung terhadap penampilanmu? kalau nomor punggung itu memang apa ya? satu hoki kedua itu memang harus kita patent kan ya? ah aku harus pakai ini ya itulah biar main boleh juga enak biar gak terlalu mungkin apa tergantung primbon atau gimana? primbonnya kayak ceweknya oke kita lanjut lanjut aja ya oke apakah orangtuamu setuju saat kamu memutuskan untuk menjadi pesepak bola? sangat setuju dari kecil soalnya bapak saya ingin saya menjadi pesepak bola makanya saya berlatihian disitu dari kecil sampai sekarang Alhamdulillah sekarang memetik keberhasilan mungkin beliau bapak dan orang tua saya dan keluarga mungkin bangat dengan saat ini mantap memang oke kita lanjut lanjut apa ritual apa ritual atau kebiasaan yang suka kamu lakukan sebelum pertanding? nah ritualnya sih paling ya berdoa saja sih berdoa minta biar kita apa ya di lapangan itu selamat main tenang terus tim bisa membawa kemenangan yang paling yang terakhir itu sih sebelum pertandingan ngopi loh oh iya biar terang enak biar enak biar oke lanjut sebutkan lima pemain yang di bis selalu duduk di kursi barisan paling belakang masin belakang ada satu siapa siapa bang jajang oke kedua ricky iya ricky terus tiga si Haris si Haris Haris si Haris siapa lagi ya belakangnya Saimimah oh iya Saimimah Siddiq Saimimah satu lagi satu lagi kayaknya siapa ya mantok kayaknya terus sempirnya siapa kan biasanya saya nyepir ini oh iya mantap mantap apa lagi satunya empat kayaknya gak ada lagi biasanya depan semua ya iya depan semua makanya udah apa-apa lanjut aja lanjut apa lagu terakhir yang kamu dengar hari ini apa solawat atau gimana lagu terakhir tadi pagi itu itu Didi Kempot Sewu Kuto Sewu Kuto enak ya didengernya pagi-pagi ya iya oh iya bener soalnya semalam itu nonton itu Dangdut Academy itu oh iya di siar iya di siar iya di siar The Father Didi Kempot itu lagunya top semua masuk ke mimpi ya terus pagi iya pagi jadi ke mimpi Sewu Kuto oke lanjut lanjut nomor berapa nomor punggung favoritmu dan kenapa nomor punggung favorit sebenarnya 101 tapi gak ada kan jadi kita pakai nomor nomor 3 aja iya 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 karena itu tahun eh tanggal lahir saya tanggal lahir belakang tahun juga 3 iya mungkin itu mungkin bisa menjadi hoki nomor itu dan bisa membaru juga iya betul mantap oke lanjut lanjut siapa pemain di tim yang suka malas untuk mundur ketika diserang aduh 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 sebutkan aja siapa paling siapa ya hehehe susah nih biasanya memang kalau kita menyerang kompaksin top of defense bareng bareng naik bareng bareng turunnya bareng bareng striker juga turun juga iya striker semua juga turun ke tengah juga hampir semua sih ikut turun semua enggak ada yang males gak ada yang males malas ya dari situ naik turun naik turun makanya gak ada yang males ya iya kalau ada yang males mungkin kita teriakin iya loh atau kita sliding aja dari ini lagi oke kita lanjut siapa 2 pemain paling ganteng di tim ini siapa 2 pemain paling ganteng di tim ini saya dong jelas ini siapa ini saya dong kayaknya satu ini Ricky hahaha bangun bangun memang dari timur yang kelihatan ya dari timur kelihatan terus yang kedua siapa ya siapa ini mungkin Ega Ega Gipper Ega ganteng ini juga oh bener-bener ya bener udah itu yang paling iya ngapak dari timur eh dari timur ke barat dan ke selatan oke 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 terlihat ketempanan parasnya itu iya 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 masuk 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 oke lanjut lanjut sebutkan 2 pemain tim ini yang paling jarang mandi iya yang jarang mandi nih siapa aduh hehehe gak tau juga ini soalnya kan siapa ya siapa paling arsat itu jarang mandi arsat itu emang ya mau ya jarang mandi jarang mandi dia terus siapa lagi ya siapa iya Sayimimah kemarin dia aduh oh iya waktu waktu latihan itu gak mandi kusam banget ya kusam banget kasian mukanya lecet banget itu oke lanjut 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 jersey paling berkesan yang pernah kamu kenakan jersey yang paling jersey saya kenakan mungkin di PC Sleman kenapa oh waktu juara itu kan iya bukan enggak pertama kali ke Sleman itu kan jersey desainnya kayak elang gitu ada kayak bulu-bulunya itu mantap susah juga kan di Indonesia misal desainnya kayak gitu oke 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 kita lanjut siapa kapten pertamamu di sepak bola profesional kapten pertama oh iya itu Agus Indra gresik ya super sequest gresik jepang kan julukannya jepang itu emang orangnya ya hampir sama kayak bambang pamungga sih di bawahnya juga panutan juga ya panutan juga enak juga ya di luar di lapangan juga top ngobrol-ngobrol sama komen muda ya dia masih apa ya bimbing juga sih sama pemandu oke lanjut oke posisi apa yang kamu ingin mainkan selain posisi saat ini dan kenapa kan udah tadi masa sih udah oh ya udah next 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 double guys sorry guys saya akan berhenti sudah oke guys terlalu sorry guys double guys ya apalagi sudah ini guys orang yang paling berjasa tadi guys oh ya lanjut enak banget lanjut terus bagaimana perasaan kamu ketika ketika mencinta girl ke tim asal kelahiran kelahiran kota situ mungkin saya diam kalau enggak ya tidur di lapangan aja hahaha mantap mantap oke aduh siapa di tim ini yang paling sering dimintain foto oleh fans siapa? kamu kayaknya nah kayaknya masih bagus ini ya gak pernah kemana-mana kemana-mana foto-foto-foto ya kan ini kan banyak utang jadikan waduh wey belum selesai utangnya mana gitu banyak tagihan juga iya banyak tagihan mantap lanjut lagi lanjut lagi posisi apa yang kamu ingin mainkan selain posisi oke next next mendapatkan bayaran tinggi tapi menjadi cadangan atau mendapatkan bayaran biasa tapi menjadi pemain inti aduh susah ini ya gimana ini kita kan kerjanya juga disini ya iya tapi saya pengennya main meskipun bayaran dikit tapi saya pengen main masalah rezeki sudah ada yang atur oke itu loh oke lanjut sip hobi apa yang kamu sukai selain sepak bola ini paling mantap apa? hobi mancing manunya wah kalo mancing mancing mana? di pasar? kita harus pakai wah kalo mancing suka dimana? paling apa di laut enak enak iya banyak ikan besar-besar ya casting tantangan lagi ikannya itu oh iya di malang ada laut ya iya deket kalo mancing enak sekali mancing gitu oke lanjut siapa teman yang paling sering sebangku di bus ketika di perjalanan ke stadion? biasanya kalo saya duduk gitu waktu latihan sama kecuandi kecuandi iya sama ketambon itu ya ketambon bukan pemain kenapa sama ketambon? soalnya CS oh bukan gara-gara orangnya? atau gimana? iya tergantung orangnya juga lucu oh gitu cute gitu kan mantap tapi kalo perangkat ke stadion saat pertandingan mungkin sama Dev sama Eka tergantung juga sih ganti-ganti ya iya ganti-ganti satu tempat aja oke lanjut siapa pemain yang kamu paling inginkan untuk bertukar jersey dengannya? siapa? siapa? ini kan lagi main di Persibah saya dari dulu sama itu Febri kan berteman makanya pengen juga tukar jersey sama bukanya dia dipengenis ya? oh iya iya sorry 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 siapa tau kan dia bisa main besok kan bisa ya itu ada pesawat tukar jersey kan ya atau enggak samberin aja ke rumahnya atau ke mes dimintain disitu kalau gak gitu langsung minta ke timnya iya langsung minta ke timnya langsung aja di lobby di timnya gitu mantap oke lanjut siapa pemain panutan di tim ini dan kenapa? panutan mungkin panutan saat ini si bol? oh mantan tim itu mantan pemain tim mantan pemain ya mungkin mas Purwoko oh iya panutan kan oh iya soalnya senioritasnya 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 ada dia baik di luar lapangan baik bisa apa ngasih tau yang terbaik di saat pertandingan iya membimbing juga kan dalam membimbing iya kita jadi mas Purwoko mantap mantap oke lanjut lanjut siapa artis favoritmu? kenapa kamu mengidolakan dia? artis Vino Vino Kebastian itu oh iya dia actingnya pintar orangnya ganteng iya songong juga iya iya bener iya kan badannya juga ya iya badannya tekat juga itu sih mantap mantap oke lanjut tes siapa di tim ini yang makannya paling banyak iya paling banyak iya siapa? saya sendiri atau gimana iya Banyak kan makan paling banyak itu fisioterapi itu oh iya u tim ini kan banyak pilihan lah iya soalnya banyak pilihan dia makannya paling banyak disini oke 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 sama mesur iya oke dia kecil tapi makannya iya 3 piring masuk satu sekali lah terus larinya kemana itu? mungkin larinya ke jempol kelingking itu makanya besar dia kan kelingking sama jempolnya oke lanjut berapa nomor sepatu yang ada di depanmu ini? depanku ini apa ya? berapa? mungkin ini ya punyakmu ini iya kan di depanmu iya punyakmu masa punyakku sendiri? oh iya kalau punyakmu ini paling ukurannya yang aku tebak ukuran 40 ini siapa tau kan ada penonton yang pengen beliin kan? oke masuk 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 oke lanjut langsung siapa pemain yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan? ayo mungkin pemain yang tidak bisa di kalahkan Messi soalnya gak pernah ketemu hahaha dia juga pemain terbaik dunia palon d'or iya 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 goal-goalnya cantik-cantik ya iya mungkin di Indonesia kita usaha lebih keras bisa kena amin amin usaha dan doa kan amin kalau di luar sana kan tidak mungkin doa saja juga tidak mungkin usaha juga tidak mungkin iya 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 teman tim kamu yang sering usil ketika di luar lapangan usil ini ya ini orangnya yang sering usil ini hahaha di dalam di luar lapangan ya ini orangnya hahaha terus siapa lagi ya terus satu lagi ya siapa ya itu si Def itu hehehe orang-orang diam aduh emang ya orang usil semua itu tapi orangnya asik semua sih enak semua mantap enak semua enak semua biar apa ya keluargaannya kita itu semakin terrakat iya seperti kerupuk pernyah kerauk ayo ayo lanjut kok panjangnya kali ya jika dalam situasi adu penalti dan kamu diminta menjadi penalti terakhir apakah kamu langsung menjawab siap atau ragu-ragu pertama ya tergantung sih tergantung situasi ya terakhir kan tergantung kalau ada yang tidak masuk saya siap kalau lawannya kalau kalau masuk semua enak ragu-ragu salah soalnya kan oke oke selanjutnya selanjut aja jika sedang uwe apakah kamu tertarik mencicipi kuliner khas berapa di kota tersebut manakah yang paling kamu sukai tergantung kotanya sih ini kayak di bandung bandung gini khas makanannya apa siome sama cimol itu siome sama cimol itu siome sama cimol itu cimol kalau cimol kan asli 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 dari kotanya kota kembang ya kota bunga bunga apa kembang goyang kembang mantap lanjut iya yang penting wangi iya yang penting wangi aja cowok kok oke oke lanjut lanjut jersey paling berkesan yang pernah kamu kenakan jersey yang paling berkesan apa ya apa yang paling berkesan di hidup kamu sampai saat ini selama berkari sama bola mungkin kalten putra ya kalten putra ya kenapa apa alasannya alasannya di kalten itu bisa naikin ke Liga 1 oh iya bener soalnya kan mimpinya orang Kalimantan Tengah biar apa ada bekasitas tertinggi sepak bola di Kalimantan Tengah itu sih ini yang paling berkesan di iya selama ini ya selama ini lanjut lanjut mantap siapa teman sekamarmu ketika pertama kali bermain di sepak bola profesional mungkin temanmu pertama kali saya kenapa jangan lupa ya ketika waktu di Bruneo Dhani sekarang jadi pelatih pernah pernah dulu satu kamar terus pindah nggak enak satu kamar kan pindah sama Sutekno dulu back kiri oh iya back kiri Sutek Sutekno terus sama Nizar dulu sekarang sudah nggak sama bola bukan itu pelatih ya oke 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 sama itu muji berduan dulu oke iya iya pak muji lanjut lanjut siapa pemain lucu di tim saat ini siapa paling lucu yang paling lucu mungkin Ricky Kambuaya ya iya coalnya diim aja kita bisa ketawa diim aja bisa ketawa diim aja bisa ketawa apalagi cuma gini aja udah apalagi kalo bikin semua tim sembri nya iya apalagi kalo udah ngomong itu di logat timernya dengan logat timernya ada ya pasti langsung kita ketawa iya kan orang sana terkenal dengan mob akuanya iya jadi dia pintar juga sih kayak apa itu stand up stand up oke lanjut lanjut nyanyian chance supporter yang kamu tau persen tadi aku ya oh iya berarti aku enggak lah kamu aja jawab ini tadi aku yang aku ini ayo ayo apa nyanyikan chance supporter yang kamu tau ayo yang aku tau paling suka lagunya dari BJS itu iya langkah kecil gimana itu langkah kecil ku berjalan mantap itu lagunya itu menapaki haruka menangat terus terus segitu aja ya itu lagu kepada saya biar penasaran semua iya akan penasaran nanti langsung download ya oke apa ya aku ya lanjut jika kamu adalah pelatih siapa pemain yang akan kamu pilih untuk bermain di posisimu sekarang siapa saat ini kamu pelatih saat ini siapa pelatih kan bawaannya gini tuh tegar tegak situasi ya pasti mikirnya keras sama lihat bencadangan siapa sambil gini gini ya siapa ya bingung juga ini mungkin di apa di Indonesia ya di Indonesia siapa tau yang pengen ini yang yang di bisa iya makanya itu susah harus cari pemain yang bisa bukan satu posisi saja dua posisi bahkan tiga posisi siapa kira-kira sepengetahuanku ini siapa siapa ya siapa ya tiga detik satu dua rangga muslim mungkin rangga muslim bisa ya dia bisa tracker sayap gelandang ya liar juga ya liar di luar lapangan di dalam lapangan oke lanjut siapa pemain idolamu ketika kamu masih kecil pemain idola saya sepanjang masa adalah David Beckham ganteng iya ganteng tendangannya juga bagus tekniknya juga tekniknya juga skillnya juga skillnya juga kuat juga dia kuat apanya ini kuat di dalam lapangan sama di belak lapangan oke fansnya juga banyak ya iya bener pokoknya yang paling favorit saya dari kecil sampai sekarang adalah David Beckham susah ditemukan pemain seperti itu mantap lanjut lanjut siapa inspirasi sepak bola yang menjadikanmu pesepak bola profesional saat ini inspirasi inspirasi pesepak bola yang menjadikanmu pesepak bola profesional saat ini inspirasi pemain di luar indonesia di dalam indonesia mungkin kalau di indonesia itu Ali Udin inspirasi dulu yang bersih ya yang bersih dia ngotot meskipun kecil tapi gak takut gak takut siapa pun stoppernya Beckham lawannya pasti dia kejar terus itu inspirasi saya Makanya saya juga pengen Aliyudin Amin Semoga suatu saat bisa Rinyas pilih Aliyudin ya Amin Bisa berkembang terus di sepak bola kan Terus bisa dia Sekarang kan jadi pelatih juga Oh jadi pelatih sekarang? Ya kayaknya jadi pelatih juga Ya semoga Bang Aliyudin sukses ya Amin Sekarang lanjut Ini pertanyaan terakhir ini Buat Mas Bagus ini Kamu lebih memilih tim dekat dengan keluarga Atau merantau Jauh beda pulau Saya pengen di tim dekat dengan keluarga Soalnya kan Saya apalagi anak saya masih kecil Masih lucu-lucunya kan Tiap hari kangen Bukan mamanya yang lucu ya? Ya dua-duanya Tergantung tergantung sih kan Kalau malam mamanya yang lucu Kalau pagi sama sampai sore Anak-anaknya Oke Tidak habis bertanya ini nih Tidak habis bertanya ini nih Oke Siap Siap Siapa yang berlaku Kamu jangan jawab Silu kamu dulu Kalau persiapannya sih Seperti biasa Kita fokus Terus Mungkin istirahat Jaga kondisi itu aja sih Buat pertandingan besok Pendapat Mas Yudo Dijuluki Naimar dari Kisahatan sih? Pendapat saya dijuluki Naimar Junior itu Bangga ya Distarain sama pemain Kelas dunia Tapi ya itu tadi sih Kembali ke awal Kita pemain Indonesia Mimpi boleh besar Tapi Kita lihat lagi sih Gimana Kedepannya gitu Mas Bagus Adakah beban Menjadi captain Pertama kali Menjadi captain sih Beban Dengan Tim PSS kan Tim yang Tualah Di Indonesia Mungkin Dengan Berjalannya waktu Mungkin Mungkin beban itu akan hilang Karena dengan dukungan-dukungan Dari keluarga Dari supporter Mungkin Adaptasi Adaptasi juga Dengan Apa Mungkin ada cemuan-cemuan Tapi kan Kita harus Kuat dengan Segala sesuatu itu Agar bisa menjadi captain yang Diidolakan semua pemain Di tim kita Mantap Mas Yudo mau ngapain Tunggu di mana Awalnya sih iseng-iseng itu Mas Iseng-iseng Eh gak taunya malah Terus ke terusan Sampai sekarang ini Yaudah Terusan kayak gini Terus Selama bermain bola Nanti kalau Udah pensiun Mungkin ya Normal lagi Hitam lagi Mas Yudo Please stay di Sleman Ah siap Insya Allah Untuk keduanya Masih ada kan Keinginan Yang pertama Timnas Indonesia Kalau Semua pemain sih Pasti ingin Timnas Tapi Tergantung Rezekinya Tergantung pelatihnya Kita dibutuhkan Di tim Di tim Itu Apa enggak Yang penting kita Berusaha dulu Di Berserbaulah Indonesia Lebih baik lagi Biar kita bisa memperkuat Indonesia Mas Kalau suka Kelawak Kok lucu banget Ya soalnya kan dulu Saya bekas lawak Kartolo Iya soalnya Bawah dari kecil Suka Ngelawak Makanya Terbiasa sampai sekarang Oke Oke Siapa yang ingin Kamu ajak Untuk bergabung Ke Sleman Ada enggak Siapa Kamu Yang tergantung pelatih Kalau kita Kita rekomendasi Tapi pelatih Enggak Enggak Yang dibutuhkan Sesuai tim Ya Apa yang dibutuhkan Mas Fawis dan Mas Yudho Cuma ngobrol Pakai bahasa Jawa Bahasa Jawa Yang ini Yang ngomong aneh Biasanya Cagongan Ngopi Orang luru Ini kan Pada Jawa Timur Lari kan Ngomongan itu tetap Nyambung lah Ya kadang Dolek-dolek 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 jajah Dolek pakanan Terus di borong kamar Dibuat Dibuat Mas Fawis dan Mas Yudho Apa band lokal Sokoitnya Band Siapa Band Grup band lokal Grup band musik Grup musik Kalau lokal Apa ya Paling Noah sih Kalau Kalau dia Noah Saya Peter Pan Soalnya lagunya Enak sekali Melod Tentang kehidupan juga Iya benar Tadi kan Didengerin Saat Saat tidur Saat bangun tidur Kan enak Santai kan Santai Gampang dihafal kan Benar Jadi kita kalau Simpsons di kamar mandi Bisa Bisa Apal Oke oke Terakhir ini pensiun Biting mana Keduanya Kalau pensiun Tergantung rezekinya Tadi Kalau emang Di PSS Ya pensiun Di PSS Kalau di Persija Tergantung rezekinya Kalau saya sih sama Sama kayak dia Kalau bisa di PSS Ya di PSS Sampai tahun Berapa Puluh tahun disini Gak apa-apa Yang penting rezekinya Lancar lah Oke sekarang Kuriskan sebelah Semua yang Panjang masa Kedua Semua yang Sudah menjelaskan Kenapa dari Kita Permasuknya Bebas Bareng ini Boleh Nyontek boleh gak Eh Kuali Loh Ini musuhan Oh iya Tadi kan di kampung ini Oke Masuk Ini sesuai Itu ya Formasi ya Bebas Bebas Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati